Intro Ya, saudara pihak panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyatakan kloter pertama gelombang pertama kepulangan jamaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada Senin tanggal 27 Agustus pukul 8 lebih 15 waktu Arab Saudi Jamaah kloter 1 debarkasi Palembang akan diberangkatkan pada hari Senin besok tanggal 27 Agustus jam 8 lewat 15 waktu Arab Saudi menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines Menurut informasi yang disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Kedatangan dan Kepulangan Jamaah Dakar Bandara Muhammad Syarif sebanyak 450 jamaah Palembang akan tergabung dalam kloter pertama tersebut mereka akan dijemput bus di hotel pada Sektor 10 yang berlokasi di wilayah Misvalah, Mekah sebanyak 10 bus akan digerakkan untuk mengangkut para jamaah asal Palembang tersebut pada pukul 00.15 waktu setempat atau jam 8 sebelumnya karena jarak Mekah Jeddah yang cukup jauh pendorongan ke Bandara King Abdul Aziz tersebut dilakukan selepas petugas kargo memeriksa dan menimbang bawaan bagasi para jamaah di Bandara Jeddah, para jamaah diperiksa kelengkapan dokumen keimigrasiannya dan kembali diperiksa bawaan koper jinjing mereka setelah itu jamaah diminta menunggu hingga waktu pemberangkatan pada pukul 8.15 menggunakan maskapai Saudi setelah penerbangan perdana kelombang pertama itu akan menyusul penerbangan kloter 1 di Barkasi, Surabaya pada pukul 9.45 waktu setempat yang membawa 450 jamaah setelah pas itu menyusul penerbangan kloter 1 di Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 10.05 dan kloter 1 di Barkasi, Padang pada pukul 11.20 hari perdana kepulangan kelombang pertama kemudian tutup kloter 13 di Barkasi, Solo yang terbang dari Bandara Jeddah pada pukul 22.05 total jamaah yang diangkut pada kelombang pertama tersebut mencapai 6.026 jamaah